Intro Selamat pagi hari ini kita dapat bertemu kembali tentunya di program Pojok IKM ya Di edisi hari ini selasa 4 April 2023 Hari ini sudah kedatangan IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya Dan tentunya nantinya akan berkenalkan buat kalian semua Siapa yang berhadir di hari ini ya Dan juga untuk kami di kesempatan hari ini Lab Facebook ya di LPPL Tuntum Pandang FM Dan juga Lab Record Youtube di Radio Tuntum Pandang FM 102,3 MHz Nah untuk siapa yang berhadir langsung saja saya sapa ya Halo Assalamualaikum Mbak Melda Rosalina ya Waalaikumsalam Oke Mbak Melda Rosalina ini rakyat dengan adalah owner Farhan Snake Iya betul ya oke Apakah itu Farhan Snake nantinya kita akan membahas kurang lebih ya Satu jam ke depan di kesempatan pagi hari ini Yang nantinya akan dipaparkan oleh Mbak Melda Rosalina Oke mungkin kita langsung saja ya Mbak Melda Karena memang waktu yang terus berjalan gitu kan Mungkin kita ke sejarahnya dulu nih gitu kan Ini kan yang saya kenal nih Ini memang produk baru nih gitu kan di beberapa tahun ini gitu ya Nah jadi mungkin bisa diceritain dulu nih Mbak Sejak kapan Pian memulainya Kenapa nih memilih usaha snek nih Yang bisa Pian utarakan nih kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut ini Silahkan Mbak Melda Jadi sejak kapan memulai membuat Farhan Snake ini Sejak baru aja Biar tahun kemarin Tahun kemarin ya Sekitar bulan Juni atau Juli Baru aja di Di launching ya Oke jadi di tahun 2022 ya Di bulan Juni Ini hampir mau satu tahun ya nantinya ya Oke itu mendapatkan inspirasi nih Mbak Usaha nih kan Ini kan kayak kacang-kacangan gitu kan Dan juga keripik ketumbar Yang saya lihat nih Yang Pian bawa gitu kan di studio Nah itu gimana tuh mendapatkan inspirasinya Apakah memang Pian bersama keluarga Punya keahlian kah Memang membuat seperti ini gitu Yang Pian kembangkan gitu Iya Jadi Farhan Snake ini tuh emang Bisnis keluarga Oh bisnis keluarga Farhan itu nama adek Oh adek Iya iya Farhan itu dari nama adek Terus Awalnya Membuat Snake ini karena Kan awalnya itu sebenarnya bukan Bukan untuk Maksudnya Untuk konsumsi pribadi Awalnya gitu ya Terus karena kayak Karena keseringat gitu kan ya Atau gimana gitu Disajikan untuk tamu Atau misalnya untuk Cemilan di tempat rewan Oh iya 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 Nah disitu Sering dipesan gitu ya Iya Disitu sering Mendapat komentar Katanya enak Katanya enak Terus Terus seiring berjalannya Waktu Ada yang Ngasih tau Kenapa enggak Dijadikan Usaha Usaha yang seperti ini Gitu ya Karena memang Sudah ada penilaian nih Mbak Melda ya Dari masyarakat sekitar Gitu ya Yang juga berkunjung Ke rewang-rewangan Pengantinan Biasanya gitu ya Gitu kan Dan setelah merasakan Wah ini enak Sepertinya nih Kenapa enggak Dicoba ya Untuk dibikin Semacam Semacam Olahan Yang bisa dijual Belikan Yang menjadi Sebuah Pendapatan Untuk Keluarga Gitu kan Nah dan Alhamdulillah aja nih Sudah direalisasikan Sama Mbak Melda Gitu kan Di kesempatan pagi hari ini Dari satu Eh Bulan Juni ya Atau bulan Juli lah Gitu kan Di tahun 2022 Kemarin Nah jadi ini Hampir-hampir Ya satu tahunan lah Gitu kan Hampir ya Belum sampai Satu tahunnya hampir Nah jadi Dari perjalanannya Nih Mbak Ya Karena kan memang Kita Membuat semacam Olahan Si Produk-produk Seperti ini kan Harus ada Eksperimen-eksperimen Nih Gitu kan Ya memang Bukan hanya kita Ingin penilaian-penilaian Masyarakat Ya yang ada Di sekitaran situ Gitu kan Karena lidah masyarakat ini Kan berbeda-beda nih Mbak Ya Nah itu Dari Mbaknya sendiri Ini gimana nih Bereksperimen nih Supaya ini Membedakan Rasa Dari Orang yang mengolah Sama dengan Rasa yang kita buat Gitu Sebenarnya Itu tadi Sering disajikan Untuk tamu Disitu sudah mendapat Komentar Terus Pertama kalinya Yang dijadikan Jualan Dibentuk kelasan Itu Waktu MTK Dibati-bati Oh iya Saya lihat tuh Mbak Meldeja ikut sana Kemarin Nah disitu Mencari Meraih Meraih pelanggan dulu ya Meraih Apa ya Orang lah gitu ya Untuk bisa berkunjung Gitu kan Disitu baru pertama kalinya Yang ke Masyarakat yang lebih luas Nah disitu Disuruh Apa Icip Testinya Oh testi dulu Disitu Komentarnya lumayan lah Alhamdulillah Jadi mulai pede Dan mulai Bisa nih Mengembangkan lebih banyak lagi Gitu ya Mbak ya Oke gitu ya Rikir-ikir ya Ternyata Ya saya kemarin Lihat nih Mbak Meldeja Di MTK Bati-bati gitu kan Ya Karena beliau sibuk Kereja ya Untuk menjual belikan ini Jadi gak berditegur Melihat dari jauh aja Gitu kan Wah ini dia jualan Ternyata gitu kan ya Perhut snack ini Ternyata disana Bawa testernya juga Gitu ya Untuk dicicipi dulu Untuk Masyarakat-masyarakat Yang ingin beli Gitu ya Mbak ya Oke Nah ini kita langsung Ke proses pembuatannya nih Proses pembuatannya Seperti apa sih Mbak Ini kan ada beberapa Kacang-kacangan nih Dan juga Kripi ketumbar nih Yang memang cocok Untuk kita sajikan Seperti apa pembuatannya Pembuatannya Untuk proses produksinya Tempatnya kami masih Di dapur rumah pribadi Terus Untuk Tugas Menggorek Menggorek Ada Ada masing-masing Ada masing Iya Pengupasan gitu Atau gimana Kan gini kacangnya Harusnya dikupas kayaknya ya Atau gimana Pemupasan Dan juga yang lainnya Membersihkan Perannya masing-masing Ya rekan-rekan Jadi cepat gitu ya Mbak ya Dalam proses pembuatannya ini Nah Itu dari jam berapa Sampai jam berapa sih Mbak Sebenarnya Dalam mengolah Produk-produk yang dimikin oleh Parhan Sedek ini Kalau untuk Waktunya itu Flexible Flexible ya Kadang pagi Kadang malam Misalnya ada Pesanan Di Di luar waktu Itu bahasanya Kadang malam Kadang malam Mengenjar waktu Karena permintaan Pelanggan yang memang Sempit banget Di waktunya gitu ya Jadi sampai malam pun Bisa ya di Olahkan gitu ya Mbak ya Apalagi kan Kalau orang lewat Itu Pastinya persiapannya Lebih banyak Lebih Dulu gitu ya Sebelum acaranya gitu kan Nah itu ya Jadi flexible aja ya Kalau pagi ya Bisa gitu kan Ya santai lah Pokoknya gitu kan Dari Mbak Melda sendiri Dalam mengolah Olahan-olahan Yang dibuat oleh Parhan Snake ini gitu kan Kalau siang Ya bisa gitu kan Apakah mungkin Itu juga tergantung Pesanan pelanggan gitu Mbak Bikin olahnya Atau gimana Misalnya orang maunya tuh Diredykannya 10 Maret gitu Kadang kami H-2 atau H-1 Sudah olah Supaya Dikasihkan ke pelanggan itu Tetap Fresh Ya Iya Iya Masih fresh Gitu kan Berarti Hamid 2 gitu kan Mbak ya Berarti ini Nggak pakai bahan pengamid Gitu kan ya Iya Oh gitu Jadi Sebenarnya ini Ketahanannya sampai Berapa Hari sih Atau kah Mungkin ada sebulanan Gitu Seminggu Sekitar Dua bulanan Dua bulanan ya Nah Jadi aman ya Buat rakan dengar semua Yang mau Mencicipi Olahan-olahan Yang dijual belikan Oleh para pelagi KM Tanah Lauti gitu ya Karena memang kan Masyarakat nih Ingin beli Cuman ini nih Ada Apa Pengawetnya enggak Gitu kan Dan ternyata di tempat Mbak Melda Alhamdulillahnya aman Gak tanpa Bahan pengawet Yarki dengar ya Jadi alami saja Gitu kan Dan bisa bertahan Dua bulan ya Mbak ya Jadi Kalaupun kita Handak enak-enak Apa itulah Memakannya Kawaja Apalagi ini cocok barang Ini gesan hari raya Ini kacang-kacang Ini bisa nih Pesan sama Mbak Melda Ya Mbak ya Gesan hari raya Gana Gesan Ya disuguhkan lah Gitu kan Bisa pian Pesan berapa Silahkan hubungi Mbak Melda Nanti ulang Pancing ya Untuk memberikan nomor WA-nya beliau Oke Ini dalam satu Kali pembuatan itu Bisa Berapa Banyak yang Digunakan nih Mbak Bahan-bahannya Atau berapa kilo Gitu apa gitu Tepung-tepungnya segalanya Gitu Bahan dasarnya Bahan dasar yang paling banyak dipakai itu Tepung Sama telur Dan juga Sisanya itu bumbu-bumbu Bumbu-bumbu yang lain Ya Atau kayaknya dengan bahan-bahan ya Enak aja ya Mungkin ya Di kota Plehari Sampai ke luar daerah gitu Mbak Ke banjar gitu kan Enggak ya Di lingkup Apa Di tanah laut aja ingin Sudah banyak gitu kan ya Nah Jadi di dalam proses pembuatannya ini Apakah memang keluarga aja Yang berperan di dalamnya Apakah memang sudah ada Melibatkan orang lain gitu Tetangga mungkin Mbak gitu ya Untuk saat ini Untuk saat ini Masih di ruang lingkup keluarga Oh lingkup keluarga ya Mama Mama Ipar Ipar Dan juga Mulut sendiri Oh Pian Abah juga empat dah Bagian promosi Bagian promosi Wah mantap nih ya Jadi ada perannya masing-masing Tadi ya Rekin dengar Jadi kalau untuk yang di dapur ini Ya Pian lah Mama Ipar Pian tadi Gitu kan Dan juga pengemasannya Mungkin ada juga yang lain nih Karena memang pengemasannya bagus nih Sudah Yang terkini lah gitu kan Ya bukan yang Ori yang Biasa gitu kan Dan ini sudah di Bagus ya Rekin dengar Produknya gitu kan ya Oke Jadi Satu kali pembuatan itu Berapa Berapa lama sih Mbak Pembuatannya ini Misalnya Sekitar Dua jam Itu biasanya Dapat produk Sekitar Dua puluh produk Biasanya Bukut akar pinang Biasanya Sekitar Dua puluh produk Itu Satu jam Satu jam Satu jam Oh Dua puluh Oh Dua puluh Ininya ya Dua puluh Dua puluh Visisnya Gitu kan Itu dalam Berapa waktu tadi Satu atau dua jam Satu sampai dua jam Iya Itu untuk Satu kali pembuatan Iya Kalau sehari itu Bisa berapa kali Berapa kali produksinya Yang untuk akar pinang aja nih Iya Dua kali atau tiga kali Sehari itu biasanya sekali Sekali aja Jadi berarti bergantian sama kacang bawang Gitu ya Keripik ketumbar sama juga Gitu kan Oke Kecuali misalnya ada pesanan Itu biasanya Banyak lagi Dirangkap sehari Dirangkap sehari Berarti Pokosnya Di Seberataan itu Ya lho Iya Tapi berganti-ganti Waktunya juga Tadilah Nah itu ya Kalau ada pesanan Kalau pesanannya banyak Gitu ya mbak ya Apalagi nih Memasuki hari raya ini Pasti mbak Melda ini Selalu Apa yolah Promosinya tuh Digencarkan lho mbak Nah Karena kan juga Banyak nih Masyarakat-masyarakat Yang mencari Olahan-olahan Snack Yang memang Untuk dibutuhkan Di hari raya Nah ini ya Jadi sebelum Pian-pian bingung Ya lho mencari-cari Dan juga harganya mahal Ya lho mbak Langsung aja beli Karena kan Mungkin hampir-hampir Hari raya ini Pastinya Harganya mularan Nah Mengikuti tren Harga bahan Yang saat itu Terjadinya Apa yolah Kenaikan harganya Nah Itu ya Jadi Menyebuhan pian Handak penukar Langsung aja menukar Wahinian Di parhan stek Nah karena Hubungnya ijem Mbak Melda Oke Ini variannya Apa aja nih mbak Boleh diceritain Selain kacang bawang Keripik ketumbar Dan juga Apa tadi Sari Akar pinang Gitu kan Apa aja nih Dan juga rasa-rasanya Nih apa Produknya tuh ada Akar pinang Keripik ketumbar Kacang bawang Sama ada satu lagi Makaroni Makaroni Tapi hari ini Gak produksi Gak produksi Jadi makaroni Ada juga ya Ini makanan Cemilan semua loh Rikan dengar ya Enak nih kalau kita Sambil Lihat-lihat di TV Nonton TV Ya mbak ya Dan juga Santai-santai sama keluarga Abis buka puasa Kita makan-makan Seperti enak nih Ya kan Jadi ada Varian-variannya Di akhir kena dengar ya Nah ini dijual dengan harga berapaan nih mbak Mbak Melda Yang kacang bawang Jadi kan ada Berbagai nih Ada yang kecil Ada yang Besar Nah itu berapaan nih harganya Ini Kirip ketumbar Ukurannya itu 70 gram Harganya 10 ribu 10 gram 10 ribu ya Kalau kacang bawah Harganya 10 ribu Ukuran 90 gram 90 gram Kalau untuk akar pinangnya Ini harganya 12 ribu Ukuran 10 gram Akar pinang berapa tadi? 12 Iya Ukuran 10 gram 100 gram Oh 100 gram Nah yaitu ya Rekan-dekan untuk makaroni Kalau mau pesen nih Masyarakat nih Makaroni Sama Sama ya Di harga 10 ribu 10 ribu Sama ya beratnya ya 90 gram Atau 70 gram ya 90 gram Oke Nah itu ya rekan-dekan Untuk harga Di tempat Parhan snack Atau Di tempat mbak Melda Nah untuk keripik ya Untuk Yang 70 gram Itu harganya 10 ribu Untuk kacang Bawang Itu harganya 10 ribu Nah Untuk Yang 90 gram Tapi ya Untuk akar pinang Itu harganya 12 ribu Untuk 100 gram Makaroni 10 ribu Untuk 90 gram Nah itu ya Harganya Bervarian nih Jadi Siusapian aja Ingin yang mana Cuman nih Kalau ada yang pesan Kacang bawang Sama keripik ketumbarnya Varian yang besar Kayak apa tuh Ya bisa Bisa aja ya Kami juga menyediakan Untuk orang yang Minta misalnya Versi kiloan Bisa juga ya mbak ya Bukan hanya yang seperti ini Ya Kalau kiloan nih Berapa mbak harganya Akar pinang Satu kilonya Itu 90 ribu 90 ribu ya Oke Kalau ini Keripik ketumbar Itu 100 ribu 100 ribu Kalau kacang Sama 90 ribu 90 ribu Satu kilonya Satu kilonya Kalau makaroni Sama 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 ya 90 ribu juga ya Oke Jadi banyak nih Reket-Reket ya Jadi harganya itu 90 ribu Paling yang Yang belarang Sedikit Kacang ya 100 ribu ya Kacang 100 ribu Keripik ketumbar Keripik ketumbar Yang memang Berbeda harganya Sorangan 100 ribu Nah Itu ya Karena apa ya Bagus Ini kan Ini per kilo Satu kilonya 100 ribu Karena memang ini Susah nih kan Buat keripik ketumbar Ya mbak ya Harus ada Ketumbarnya Harus ada bahan-bahan Yang memang dicari dulu Untuk mengolah ini Ini bukan Kayak keripik-keripik Yang biasa Gitu ya mbak ya Nah ini Ada olahan-olahan Keripik yang Di Olah lagi Oleh mbak Melda Bersama kawan-kawan Di rumah Nah Jadi Selama penjualan nih mbak Ya Pian Sudah Sampai kemana aja nih Menjual Belikan Parhan Snek ini Untuk Ruang lingkupnya Masih di Kota Pelihari ya Apakah sudah Sampai ke Luar Luar daerah kita nih Ibaratnya ke Banjar-Baru Gak ada ya Belum Belum ya Mungkin ada yang Pian titipkan nih mbak Di Dekar Nasda Dekar Nasda Tanah Laut Sama di Pusat Promosi Tambang Ulang Ada juga di Warung-warung Di sekitaran sini Ada Di toko Modis Modis Snek Terus Dimana lagi mbak Indosayur Sebutkan aja nih Indosayur Modis Snek Indosayur Pasti Situ ada juga ya Oke Pak Manadun Belum ya Belum masuk ya Oke Jadi Buat kalian semua nih Yang mencari Parhan Snek Silahkan di Indosayur Modis Modis Snek Dan juga Di Dekar Nasda Nah di Dekar Nasda Itu banyak tuh Apa ya Produk-produk dari Para pelaku ikan Di Tanah Laut Yang dititipkan Di sana Jadi kalian mau beli Makanan Bahan olahan Pasar sirangan Dan juga yang lainnya Pasti ada di sana Gitu kan ya Kalau sampai kehabisan Ya telpon aja langsung Ke tempat Yang mengolahnya Karena di Dekar Nasda itu Ada Kontak-kontaknya ya Kontak-kontaknya yang Mengirimkan Ke sana Dan juga di Puspro Puspro Tambang ulang Ada juga Ya mbak ya Jadi di sana itu Bukan hanya Menjual Sesirangan Ibaratnya gitu kan Tapi juga Makanan juga ada Gitu kan Nah jadi Buat-buahan pihan Yang di daerah Tambang ulang Pulau Sari Gunung Raja Dan juga yang Kejauh sana Menyehandak Keplehari Basinggalah Ke sana Betutukar Nah jadi Ibaratnya kita Menyebetutukar Di sana tuh Dapat juga Memberikan Manfaat Dan juga Pertukaran duitnya Di tanah laut aja Nah Ke luar daerah Oke Ini kita ke kendala nih Mbak lah Nah kendala Apa nih Yang pihan Rasakan Selama berusaha Dan Menjalani Usaha Yang memang Belum gendap Setahun ini Kendala Ya ayo Kalau Dari si kemasan Ini kan Sebenarnya masih Kemasan sederhana Belum yang canggih Belum canggih banget Misalnya Kemasan itu Pakai Gas Nitrogen Kan itu Menambah Nilai Selain dari Penampilan Juga Untuk Isi produknya Jadi lebih aman Lebih aman Ya Oke Itu satu Mungkin Kendala lainnya itu Segi Pemasarannya Kenapa ini Jadi segi Pemasarannya Jadi terkendala Apakah memang Disitu-situ aja Atau gimana nih Iya Belum luas Oh belum luas Oh gitu Iya Iya Promos Penjualannya itu Masih di Kota Plehari aja Gitu ya Bukan Belum ke Daerah-daerah lain Gitu Karena masih baru Kan Kayak Kira orang Ya Masih Apa yola Nggak ada Dikisahkan tuh Belum viral Belum viral Bener Gitu Nah Iya Oke Itu ya Tadi ya Terkait dengan Kemasan Memang kemasan-kemasan Kita ini Susah juga Dicari Yang kekinian Kita harus memesan Ke luar daerah Biasanya Lewat online Gitu kan Cuman ya Yang punya anak Simple juga Kayak ini Kayak ini Sudah bagus Menurutulun Karena memang Di beberapa IKM-IKM Yang datang kesini Masih biasa Tampilannya Iya Transparan Tadi Cuman sudah ada Labelnya Tadi Labelnya Tadi Itu Nah Oke Tapi kalau Pian sudah seperti ini Ya Alhamdulillah Bagus saja Bagus saja Menurutulun Dan mudah disimpan Karena ini kan ada Klik-klikan Di tengah Nah jadi Kalau kita Kada habis Kita kamu Klik lagi Jadi Kada Cawat Apa yolah Lunyut Apa jadi Jurang itu Kemasukan angin Jadi Kada nyaman lagi Dimakan Sudah Kemasukan angin Nah itulah Jadi Kayak ini Insyaallah Aman saja Kalau kita makan Dan kita tutup lagi Nah jadi Kada berhamburan Oke Nah itu ya Terkait dengan Kendala yang dihadapi Oleh Mbak Melda Di dalam Berusaha Menjual Belikan Parhan Snek ini ya Mbak ya Oke Nah Mungkin terkait Dengan bahan Ada juga Mbak Keluhan-keluhan nih Yang dirasakan Atau Apa Paling Kayak kenaikan harga Nah itu pasti Mbak Itu minyak goreng Biasanya Minyak goreng Karena kami itu Setiap produksinya Itu pasti Memakai minyak goreng baru Eh Pasti itu Misalnya kami setiap hari Produksi Jadi setiap harinya Itu pakenya minyak goreng baru Apalagi ini Kalau Dalam Keadaan banyak Pasti banyak juga Kada sawat Selitar Dua liter Itu kada mau Ya Mbak Oke Pas minyak lagi naik-naiknya Pas susahnya pulang Eh Nah ngalih pulang Ya Loh Nah itu ya Jadi di minyak goreng Ya Minyak penjualan Yang kayak ini Pasti di minyak gorengnya Gitu kan Kalau di tepung Apa segalanya Itu nyaman Dan Jepang Perasa bulan lah Di sini nih Tidak terlalu naik Minyak minyak goreng Ini pastinya Yang ngalih banget Karena kan Bersaing juga nih Dengan minyak-minyak Yang lainnya Gitu ya Oke itu ya Terkait dengan bahan Dan juga Selama berusaha ini Ya memang Ya mudah-mudahan Ini didengar oleh Disnakerin ya Bapak ibu ya Bapak ibu yang disana Dan tadi ada juga Perwakil disnakerin Mudah-mudahan bisa mendengar Gitu kan Mungkin bisa di Bantu Terkait dengan penjualannya Ya mudah-mudahan Bisa masuk ke Retail-retail Modern gitu kan Ya semacam di Apa Alpha dan Indo Gitu ya Dan juga bisa dititipkan Di Bandara Mungkin bisa disitu Ya dibantu gitu kan Karena ini memang Sudah kedenger Disini sudah ada Label halalnya PIRT nya Sudah lengkap Nah ini kan memang Mbak Melda ini Tidak main-main nih Dalam berusaha Gitu kan Mbak ya Karena kan Dalam memperoleh halal Dan juga PIRT Itu kan cukup Susah nih Kalau kita tidak Dapat Dibantu oleh Disnakerin Ya kan yang Dalam hal ini Membidangi ini Gitu kan Nah itu Gimana nih Mbak Proses Mendapatkan halalnya Kemarin Apakah memang Pian Datang ke Disnakerin dulu Untuk melampirkan Usaha Pian ini Ataukah Gimana Jadi Sudah ada Ijinnya sudah ada Dan juga Mudah-mudahan Ini sudah Didaftarkan Di Haki Nantinya Proses Proses ya Alhamdulillah Jadi karena Munya sudah booming Benar nih Parhan snake Karena kalau lagi Diambil Sudah Munya sudah Ada Karena Didaftarkan Orang lain Bah Pasal Begantiam Separhan Snake Melda Snake Menjadinya Oke Nah itu ya Rekindengar Nah Mungkin Ada yang Membedakankah Produk Pian ini Dengan Produk yang Orang lain Bikin gitu Mbak Apakah memang Dari segi kemasan Pian Sudah Lebih Bagus Gitu Apa Gimana Mungkin Proses Pembuatan Kayak yang Jelun tadi Misalnya Kami itu Prinsipnya Pokoknya Harus pakai Bahannya itu Yang Fresh Fresh Selalu Fresh Selalu ya Tidak Merubah Kualitas Produk Di setiap Produksinya Tidak Mengubah Jadi Kalau Terubah Sedikit Lakin Ingat Balih Pelanggan Nimal Itu Yang Kita Harapkan Ditekankan Untuk Bisa Sama Dengan Yang Sama Biasanya Misalnya Produk Jakar Pinang Misalnya Pas kami Produksi Itu Terhangit Sedikit Biasanya Kami Dibedakan Dengan Yang Bagus Tadi Tidak Dimasukkan Ke Dalam Peking Ngalih Dua Berarti Bola Kayak Ini Jadi Harus Ada Ilmunya Jual Gitu Nah Dan Harus Ada Eksperimen Eksperimen Nah Hangit Sedikit Jangan Mbak Melda Tadi Disingkirkan Dulu Gasan Di rumah Di Mbak Di Mbak Daripada Tebuang Sayang Bulang Jadi Selalu Di tempat Melda Ini Di parhan Snake Selalu Fresh Selalu Memakai Bahan Bahan Yang Tentunya Berkualitas Tidak Memakai Bahan Bahan Yang Satu Kali Dua Kali Satu Tiga Kali Itu Dipakai Terpakai Lagi Pastinya Pakai Yang Baru Merubah Rasa Jadi Mantap Aja Untungnya Puasa Jadi Kayak Apa Kita Melihat Makanan Penasaran Dan Alhamdulillah Penasaran Kita Punya Makanan Nah Itu Oke Ini Promoter Baru Apa Selama Berjualan Apakah Ada Jadi Ini Kan Lagi Ramadhan Buka Pesanan Pesanan Tadi Atau Untuk Orang Yang Mau Bikin Hamper Oh Iya Betul Empat Kali Lagi Bisa Beli Kemasan Yang Kayak Ini Mau Merangkai Sendirika Atau Dirangkai Dirangkai Boleh Bisa Cuman Itu Ada Tambahan Harga Iya Tapi Bisa Kan Bisa Oh Bisa Nah Jadi Itu Berarti Isinya Kalau Di Tempat Mbak Melia Sebenarnya Apa Mbak Hempers Apakah Memang Isinya Ini Sebenaran Atau Sesuai Request Sesuai Request Nah Apa Biasanya Request Di tempat Pian Misalnya Orang Maunya Ini Sama Ini Aja Atau Ketiganya Atau Keempat Atau Ini Semua Misalnya Pesan Untuk Sepuluh Sepuluh Orang Oke Berarti Minimalnya Berapa Sebenarnya Kalau kita Pesan Ke Wadah Pian Sebenarnya Berapa Minimal Untuk Hempers Dan Juga Yang Per Seorangan Gitu Nah Ini kan Hempers Pastinya Untuk Banyak Orang Dibagi Bagi Kepada Orang Lain Dan Juga Untuk Yang Sendirian Sendirian Minimalnya Berapa Pian Kami Flexible Bebas Aja Karena Kami Selalu Made By Order Jadi Orang Mau Pesan Berapa Bisa Bisa Aja Berarti Ibaratnya Menukar Ibaratnya Kayak inilah Hempers Suiting Berarti Kawaja Gitu Oke Punya Ibaratnya Nukar Dua Dua Ini Kawaja Gitu Ada Tersedia Di rumah Kawaja Berarti Kalau Tersedia Di rumah Kami Misalnya Mengolahnya Setelah Ada orang Pesan Jadi Kalau Tanpa Pesanan Ada Diolah Jadi Misalnya Orang Mau Cari Langsung Biasanya Kami Ngasih Tahunya Ada Di Dekra Atau Di Puspro Iya Iya Oke Kalau Di situ Kami Restok Terus Restok Terus Kalau Di rumah Kalau Di Dekra Tadi Kalau Di rumah Belum Belum Gitu Oke Kami Nggak Kayak Nyimpan Stok Kayak Nyimpan Stok Tapi Punya Yang Handak Ready Langsung Aja Ke Dekra Puspro Tadilah Ke Indosayur Modis Modis Apa tadi Modis Modis Neck Modis Neck Ini dimana Yuk Dekat Di KMPI Situ Kantor Oh Kantor Post Sini Oh Iya Mau Disneck Sana Oke Disitu Ada Empat Tempat Yang bisa Kalian Kunjungi Kalau Handak Merasai Kalau Langsung Handak Karena Biasanya Kita Nukar Ini Nyaman Kita Langsung Nukar Menunggu Kita Pesan Pastinya Lambat Harus Meulahkan Dulu Jadi Menyihandak Langsung Jadi Tukar Langsung Di Dekar Nasda Tadi Di Puspro Jua Supaya Buah Jawa Kada Apa Yolah Jar Orang Banjar Tuh Kaling Ngetulun Supaya Kada Penasaran Gini Kada Penasaran Dengan Rasanya Gitu Kan Oke Ini Kita Masuk Kosocial Medianya Media Yang Pian Gunakan Untuk Pemasaran Promosi Dan Boleh Disampaikan Mbak Melda Untuk Instagramnya Ada Namanya Farhan Underscore Snack Farhan Underscore Snack Oke Ini mantap Sudah Namanya Sudah Nama Produk Karena Kebanyakan Banyak Mbak Yang Ngarannya Ibaratnya Farhan Snack Cuman Ngarannya Melda Akun Pribadi Jadi Buahannya Kayak kita Anum Mencari Yang Sudah Kita Ketahui Ini Nyaman Sesuai Dengan Selera Kita Dengan Lidah Kita Kita Mencari Ngaran Itu Ibaratnya Kepada Orang Susah Jadi Kalau Sudah Ngarannya Parhan Snack Insyaallah Ya Nyaman Aja Gitu Kan Karena Kita Sudah Mengenal Dengan Parhan Snack Gitu Kan Bukan Nama Orangnya Itu Yang Olahnya Tadi Gitu Dan Untuk WA Kalau Mau Pesan Berapa Nomor WA 0815 15 45 64 0199 0199 Oke Jadi Buat Rekan Dengar Semua Warga Warga Masyarakat Tanah Laut Yang Ingin Mesan Ketempat Mbak Melda Atas Nama Owner Farhan Snack Silahkan Dihubungi Di 0815 0815 0199 Diulangi 0815 45 0199 Kalau Ibu Hanpian Mencari Hempers Buat Hari Raya Untuk Diberikan Kepada Kekawanan Atau Dinsanat Atau Yang lainnya Silahkan Dihubungi Online Maupun Telepon Ini Telepon Ada Jual Bisa Oke Kalau Ikada Harus Ada Jual Nomor Telepon Aktif 015 45 64 0199 Atau Pian DM Aja Di Parhan Snack Parhan Underscore Snack Jadi Disana Itu Nama Instagram Jadi Kalau Ibu Hanpian Mencari Apa Apa Yang Pian Handaki Disana Sudah Tersedia Tadi Ada Kacang Bawang Keripik Ketumbar Dan Juga Akar Pinang Dan Juga Makaruni Ada Empat Varian Yang Dijual Belikan Oleh Mbak Melda Di Parhan Snack Nek Bersama Keluarga Jadi Ada Berbagai Varian Rasa Ada Rasa Apa Pedas Original Original Semua Dengan Harga Kalau Keripik 70 Gram Harganya 10 Ribu Untuk Kacang 10 Ribu Untuk Ukuran 90 Gram Akar Pinang Harganya 12 Ribu Untuk Ukuran 100 Gram Untuk Makaroni Untuk Harga 10 Ribu Untuk Kemasan 90 Gram Dan Untuk Pemesanan Untuk Per Kilonya Untuk 1 Kilogram Apa Ini Apa Ini Yang 1 Kilogram Tadi Mbak Yang Keripik Ketumbar Tadi Berapa 100 Ribu Keripik Ketumbar 100 Ribu Kacang 90 Ribu Makaroni 90 Ribu Dan Akar Pinang 90 Ribu Jadi Pokoknya Harganya Sama Kalau 90 Ribu Kecuali Keripik Ketumbar Yang Beda Harganya 10 Ribu Per Kilonya Jadi Buat 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 Request Yang Mana Pian Handaki Dan Juga Yang Mana Pian Ketujui Dan Juga Kalau Beratan Handak Dicobai Silahkan Cicipi Karena Ini Memang Nyaman Kalau Kita Santap Di Berbagai Tempat Baik Kita Santai Bekas Sama Kawan Kawan Kalau Kita Membawa Ini Nyaman Karena Ini Memang Senek Senek Yang Rajin Kita Makan Juga Harganya Nyaman Di kantong Seperti Itulah Oke Nah Ini Kita Ke Peran Senek Dalam Usaha Apakah Memang Ada Pelatihan Pelatihan Yang Pian Dapatkan Dari Senek Karena Kita Di Siaran Hari Ini Kerjasama Sama Senek Senek Apakah Ada Memang Peran Senek Dalam Usaha Pian Membuat Pelatihan Membuat Pelatihan Sebacam Pembuatan Kemasan Yang Bagus Yang Baik Dan Benar Dalam Mempromosikan Atau Apa Segalanya Selama Ini Yang Hampir Satu Tahun Ini Sejauh Ini Paling Itu Dibantu Mengajukan Sertifikasi Halal Misalnya Dibentuk Promosi Kalau Pelatihan Belum Pelatihan Belum Cernanya Lewat Dinas Perdagangan Oh Disco Bedak Oh Berarti Tercantum Juga Di UMKM Oh Iya Oke Kan Ini Ada Dua Dinas Di Tanah Laut Ini Yang Membidangi Kalau Dini Senek Khususus IKM Industri Kecil Menengah Kalau Di Disco Dac Dinas Koperasi Dan Perdagangan Kebupaten Tanah Laut Itu Untuk Usaha PMKM Jadi Ada Dua Opsi Ini Jadi Bu Buhan Pian Jangan Sampai Salah Ajukan Kalau Buhan Pian Ada Menajukan Proses Halal Atau Aksik Nah Jadi Ada Dua Opsi Dinas Yang Menanggulanginya Itu Ada Disco Dac Ada Disnakerin Oke Dan Juga Di setiap Manunggal Ikut Juga Ya Mbak Biasanya Produknya Ikut Certakan Ikut Manunggal Kalau Ditambang Ulang Pasti Ikut Pian Belum Pernah Kalau Produknya Berarti Yang Dibawa Oleh Para Disnakerin Untuk Dijual Disana Oke Karena Saya Pernah Melihat Par Hansnek Wah Ini Sudah Ikut Juga Apakah Mungkin Pameran Pernah Ikut Juga Iya Kemarin Di Di mana Oh Expotala Oh Expotala Ikut Juga Berarti Itu Masuk Ke Stun Liselakerin Juga Itu Gimana Sendiri Atau Gimana Stun Di Disco 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 Jadi Sudah Mengikuti Expo Juga Di Tanah Laut Dan Juga Mudah Mudah Bisa Dibawa Juga Ke Daerah Lain Expo Pameran Di Daerah Lain Yang Bisa Di Ikutkan Nantinya Karena Produk Di Tanah Laut Ini Banyak Yang Harus Di Perkenalkan Di Banua Kalimantan Selatan Dan Juga Untuk Rekan Dengar Jangan Lupa Gelianan Gerakan Membeli Ampun Kawan Kalau Ibuhan Kita Ini Kan Ada Kakawanan Ibaratnya Di Satu Desa Di Tanah Laut Ini Yang Bawa Sama Laut Kita Biar Tukarilah Mencicipi Barang Itu Sebagai Penyemangat Penyemangat Kita Dalam Dalam Inyat Bawa Usaha Supaya Langgeng Support Support Jadi Berhenti Di Tengah Jalan Sayang Itu Fungsinya Gelianan Gelianan Ini Adalah IKM Juga Mualah Buhan IKM Di Tanah Laut Yaitu Gelianan Gerakan Membeli Ampun Kawan Dan Juga Hutala Himung Ulahan Tanah Laut Kita Harus Himung Ulahan Tanah Laut Menukari Perada IKM Di Tanah Laut Supaya Permutaran Duitnya Itu Di Tanah Laut Jawa Sampai Ke Luar Daerah Jadi Kita Nyaman Jawa Disini Mencicipi Duit Dari Kekawanan Kita Menukari Produk Selanjutnya Pian Ingin Berinovasi Apa Kedepan Mbak Melda Bersama Parhansnek Ingin Pian Bawa Kemana Parhansnek Kedepannya Bersama Keluarga Supaya Ini Lebih Bisa Dikenal Lebih Banyak Lagi Bisa Dibawa Sebagai Oleh Keluar Daerah Adakah Inovasi Kedepannya Pengennya Mudahan Long Lesting Panjang Panjang Perjalanan Perjalanannya Terus Itu Tadi Yang dari Segi Kemasan Semoga Lebih Bagus Amin Karena Kita Sudah Punya Rumah Kemasan Cuman Belum Ada Anunya Lagi Mudah 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 Nantikan Bisa Disana Ikut Ya Lanjut Mbak Apalagi Inovasi Pian Kedepan Itu Mungkin Harapan Kedepan Kemudian Farhansnek Dikenal Masyarakat Amin Amin Semoga Banyak Yang Suka Amin Amin Itu Ya Dikendengar Insyaallah Banyak Yang Suka Mbak Karena Pian Berjualan Ini Karena Respon Dari Masyarakat Tadi Nah Itu Pastinya Ada Tolak Ukurnya Jual Dalam Meolah Semua Kemasan Yang Diperjual Belikan Oke Kita Sudah Di Pengunjung Acara Mungkin Pian Ulun Suruh Promosi Di radio Tuntung Pandang Silahkan Mbak Kalau Mau beli Farhans Ini 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 Social Mining Untuk Seluruh Warga Tanah Laut Khususnya Di Playhari Bagi Yang Suka Nyemil Bisa Cobain Cemilan Dari Farhans Snack Juga Kami Menyediakan Ukuran Yang Satu Kilo Atau Bisa Mau Request Yang 500 Gram Bisa Juga Jadi Silahkan Hubungi Farhans Snack Instagramnya At Farhan Underscore Snack At Farhan Underscore Snack Seperti Itu Ya Keringat Jadi Buat Kalian Semua Jangan lupa Untuk Membeli Di Farhans Snack Di tempat Mbak Menda Kalau Mau Pesan Langsung Gimana Kalau Mau Beli Langsung Ke rumah Tanpa Harus Karena Yang Mendengarkan Radio Ini Pasti Tuhan Tuhan Pesannya Ke rumah Pian Boleh Disertakan Alamat Untuk Alamat Kami Di Jalan Ayani Desa Pulau Sari Itu Letak Rumahnya Di Belakang ATM BRI Oh Di Belakang ATM BRI Kalau Mau Pesan Langsung Bisa Oke Usahanya Untuk Sajian Lembaran Itu Bisa Dipesan Dari Sekarang Oke Jadi Untuk Alamat Beliau Ini Di Jalan Ayani Pulau Sari Di Belakang BRI Ada Tahu Parak BRI Park Pem Pulau Sari Sederetannya Ada Bank BRI ATM Di Belakangnya Ada Di ATM Ada Rumahnya Mbak Melda Selaku Owner Parhans Nek Jadi Cari Di Di Tahu Di Ngaranya Mbak Melda Yang Berjualan Parhans Nek Ini Oke Itu Tadi Dihubungi Di 0815 4564 0199 Di Jalan Ayani Pulau Sari Di Belakang BRI Atau MBRI Kalau Mau Beli Keripik Kacang Akar Pinang Dan Makroni Disana Sudah Ada Beberapa Varian Yang Sudah Disebutkan Oleh Mbak Melda Yang Mudah Mudah Bisa Berjelas Terkait Dengan Penjualan Yang Disajikan Mbak Melda Bersama Keluarga Tadi Oke Terima kasih Sampai Disini Saja Perjumpaan Kita Di Kesempatan Pagi Hari Mudah Mudahan Kita Akan Bertemu Lagi Di Lain Waktu Jalan Kesempatan Tentunya Di Jam Yang Sama Saya Muhammad Mohon Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Bersama Melda Rosalina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh